Terima kasih. Terima kasih. Dan juga dari PDI Perjuangan, dan juga dari Partai Umat, dari Partai Bulan Bintang, dari Partai Buruh, Partai Glora, dan juga dari Partai PKN. Dan juga, alhamdulillah tadi saya mendapatkan informasi, insya Allah juga Partai PKP dan Partai Masyumi akan bergabung bersama-sama dengan pasangan Airin dan juga Ade Sumati. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga terima kasih kepada Puan Besar, baik dari saya, maupun juga dari Bapak Haji Adi Sumati, dan tentunya kepada para tokoh alih ulama yang sudah mengantarkan, dan tokoh masyarakat, dan juga kepada seluruh masyarakat Banten dan Relawan, mohon maaf Pak tadi macet dikit dari ujung ke sini, karena saya gak bisa kebendung, karena keinginan mereka dengan entusias untuk bisa hadir di sini, mendoakan saya dan Bapak Haji Adi Sumati untuk bisa melakukan pendaftaran untuk di hari ini, untuk ke KPU Provinsi Banten. Tentunya rasa syukur kita panjangkan dengan pertolongan Allah, dinamika politik luar biasa, Alhamdulillah hari ini saya dan Pak Haji Adi bersama dengan Partai Pemusuh bisa bertemu dengan KPU dan juga Bawaslu. Ini adalah awal langkah proses dalam rangka, dan dari tim kami mudah-mudahan terverifikasi dan kami bisa ditetapkan sebagai calon-cualon dan calon-cualon. Dan terima kasih sekali lagi kepada Partai Pemusuh yang sudah mempercayakan amanahnya kepada kami semuanya. Sekali terima kasih kepada keluarga besar Golkar, Kepedi Perjuangan, Partai Umat, Partai Bulan Bintang, Partai Guru, Partai Gelora, PKN, PKP, dan juga Mas Yumi, dan juga tentunya relawan, simpatisan untuk masyarakat dan keluarga besar. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini, saya terima kasih yang terus mempersamai untuk bisa terus bergerak, maju, mewujudkan harapan masyarakat. Dan terima kasih banyak kepada Pak Adi Semargi, Pak JAD, yang berkenan untuk mendampingi saya dan keluarga besar PDI Perjuangan untuk mari kita sama-sama bergerak menyongong tanggal 27 November untuk bisa meraih hati masyarakat, sehingga masyarakat mayoritas di provinsi Banten memilih kami berdua dan insya Allah, bahwa Allah ada, kami menang dan dilantik jadi gubernur dan wabarakat. Dan tentunya dalam rangka untuk memimpin bagaimana harapan di bunda kami untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat di provinsi Banten, Banten untuk bersama. Sekiranya mungkin silakan Pak Adi untuk menyampaikan berulang-ulang kata-kata. Jangan lupa, Pak Adi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nabi Aswati Kajikan. Yang sehormati, Ibu Bapak-Ibu Bapak-Ibu Gubernur, Ibu Wai Rina Medjani, dan juga Partai Pemimpinus, Ketua Dajar KPU, Bapak-Ibu Bapak-Ibu, Bapak-Ibu semua yang sehormati. Jadi tentunya terima kasih kepada KPU yang telah menerima kami. Mudah-mudahan doa kami, hijau Allah SWT, sehingga airin adil menjadi gubernur dan lebih buruk Banten 2024. Saya kira bisa saja itu terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Dan tentunya perjalanan hampir dua tahun lebih, saya melakukan untuk bersih laturahmi dengan masyarakat di Banten, kurang lebih di laporan kepada KPU dari 1552 desa. Alhamdulillah, tadi saya baru melakukan informasi, 1400 desa sudah saya datang. Dan tanya catatan-catatan yang saya tunjukkan di lapangan. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada Partai Pengusung, yuk kita semua turun ke masyarakat, sentuh hati masyarakat, ajak masyarakat saatnya nanti di tanggal 27 November bisa memilih pasangan airin dan ade. Dan mudah-mudahan sekali lagi berkahri doa Allah ada untuk kita semuanya. Dan kita bisa mendapatkan kemenangan dan dilantik, sehingga kita akan punya keunangan untuk membuat kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, maju, Banten maju bersama. Tidak boleh lagi ada daerah yang tertinggal, tidak boleh lagi ada daerah yang maju bersama. Pengalaman saya di Tangra Kaya, pengalaman Pak Haji Ade di wilayah selatan, mudah-mudahan menjadi kombinasi yang baik dalam rangka Banyamana membangun Banten maju bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.